Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih saran buat kalian yang masih bingung harus gaca siapa di banner page 2.1 Tapi buat kalian yang udah nge-sim banget aceron ya guys ya Dan udah pre-pump juga, kalian mending gaca aja gue doain gacanya hoki Terus kalian yang masih kebingungan untuk menyelesaikan Memory of Chaos atau View Fiction Nah kalian bisa nonton video ini soalnya gue disini bakal bahas party-partinya juga guys Jadi kalian gak salah gaca karakter prioritas mana dulu yang harus didahulukan guys Soalnya MOC dan View Fiction ini harus agak mikir, gak bisa asal gaca karakter apalagi akun-akun player pemula Nah itu harus diikirin banget Nah kemarin di spesial program page 2.1 udah diumumin Banner yang akan hadir di page 2.1 yaitu di fase 1 ada aceron dan rerun bannernya luoca Terus di fase kedua ada adventurin dan rerunnya banner jingliu guys Nah gue disini sebelum membahas mana yang lebih baik karakter sekalian gaca duluan Disini gue bakal kasih tau partinya Biar kalian gak kebingungan arah gacanya mau kemana guys Sebelum ke banner 2.1 Alangkah baiknya kalian lihat dulu banner 2.0 Dimana disana ada sparkle guys Nah kalau kalian masih belum punya Tingyun Eidolon 6, Yukong Eidolon 6 Terus gak punya Ruan Mei Dan gak punya si bronya juga guys Nah kalian saran gue gaca sparkle guys Soalnya sparkle ini bakal ngebantu kalian buat ngebab-ngebab DPS kalian ya guys Kecuali DPS DOT Nah kalau untuk DPS critical semua bakal ngebab guys Dimana DPS critical itu banyak banget DPS critical itu ada dari Han, ada dari Destruction, ada dari Erudition Itu semuanya rata-rata critical guys Jadi sparkle ini bakal berguna banget Terutama buat karakter dan Heng Il, Sele, dan Xing Che Terus karakter-karakter kayak King Yuan yang gak ada demeng bisa kebab Klik demengnya sama sparkle guys Nah jadi kalau kalian masih kekurangan harmoni Saran gue sparkle adalah prioritas utama untuk digaca di akun kalian Nah kalau akun kalian masih kekurangan karakter sustain ya guys Gak punya Fuxuen, Gak punya Uwo, Gak punya Luwaca, Gak punya Anventurin Nah kalian gaca salah satu antara Luwaca nanti Atau misalkan gaca si Anventurin Tergantung kebutuhan kalian Kalau misalkan kalian gaca Aceron Saran gue kalian mending gaca Anventurin aja Soalnya nanti bakal nyambung sama partinya Dari League juga udah dikasih tau Terus kalau kalian misalkan butuh healer nih bang Healer gue cuma punya link Dan punya Natasya Nasaran gue kalian gaca Luwaca guys Soalnya Luwaca ini universal Dia masuk ke party manapun ya guys ya Uparty di OT masuk Uparty critical masuk Semua masuk ya guys ya Ini sang juru selamat Pokoknya ini Luwaca healer GG guys Jadi itu punya salah satu skill yang gak dipunyai karakter-karakter healer lain Yaitu bisa menghapus bab musuh itu Penting banget kalau menurut gue guys Nah kalian bisa lihat disini dari ultimate-nya Yaitu bisa menghapus satu bab musuh dari seluruh target Dan mengakibatkan iman hija dan redamek Nah ini guys yang penting itu menghapus bab musuh Kalau masalah healer sama Huo-Huo gak beda jauh Healernya deras juga Dia juga punya area yang bisa ngasih life steal Ini cocok banget si Luwaca menurut gue guys Asli ini sang juru selamat healer GG yang ada di Honkai Starel Nah kalau si Huo-Huo ini Kalau kalian udah punya Huo-Huo Huo-Huo ini emang healernya bagus banget Bisa menghapus debuff juga Terus dia juga cocok banget buat party di OT Tapi buat party-party yang boros skill point Kurang cocok menurut gue si Huo-Huo guys Soalnya si Huo-Huo ini harus di backup sparkle Kalau misalkan dia mau universal Tapi kalau dia gak ada sparkle Dia itu bakal boros skill point Yang beda banget sama Luwaca Dia ini hemat banget skill point Terus ada heal yang bisa gak pake skill point juga ya si Luwaca Nah itu dia guys Nah pertanyaannya Apakah punya Huo-Huo wajib Gacha Luwaca ya guys ya Menurut gue kalau kalian punya Stellar Zen lebih Gacha guys Luwaca gak akan nyesel Ini healer sulit tergantikan Kalau menurut gue pribadi guys Tapi kalau kalian udah ada Huo-Huo Dan belum punya sustain Kayak Puksuan Nah kalian mendingan Gacha si Adventurin Dibanding Gacha si Luwaca Soalnya kalian harus minima punya 1 healer limited Dan 1 sustain limited Soalnya ini sustain limited sama healer limited gak jauh banget performanya sama kayak Natasya Dan si Ling guys Jadi prioritas udah pasti kalian punya 1 healer limited Satu persipation limited guys Tapi kalau kalian mau Gacha Sele dan bikin party mono kuantum Saran gue persipationnya jangan Gacha si Adventurin Kalian Gacha Puksuan aja guys Soalnya kalian bisa bikin party mono kuantum Nah mono kuantum ini party salah satu party GG ya guys ya Meta abadi yang ada di Honkai Sarel guys ini nih Party mono kuantumnya itu Sele DPSnya Nah disini kalian bisa masukin Silver Wolf, Sparkle, dan Puksuan Ini party abadi guys Ini asli Kalau kalian udah jadi Ini bisa jadi party abadi Soalnya ini bisa bikin weakness guys Udah pasti weaknessnya bisa kuantum terus Jadi kalau kalian pengen bikin party mono kuantum Kalian Gacha persipationnya si Puksuan Jadi kalian mending nunggu riran si Puksuan Tapi kalau kalian kaum si ini guys Kalian mau bikin partinya si Aceron Nah saran gue kalian mending gacha si Adventurin Soalnya si Adventurin itu bakal melengkapi partinya Aceron nanti guys Nanti partinya itu Aceron, Duan Hiliti, dan satu lagi bakal si Adventurin guys Karena si Adventurin katanya bisa ngasih debuff Jadi kalau kalian mau mono kuantum Gacha Puksuan Kalau kalian mau Adventurin Kalian pasti larinya nanti ke Aceron guys Nah gitu guys ya Untuk masalah sustain Nah kita bakal bahas si Aceron guys Si Aceron ini salah satu karakter Car DPS Lightning ya guys ya Terus tipe DPSnya itu Aoe guys Nah itu sebenernya masih bisa digantiin guys Sama Kapka, Jingyuan, dan Serpao Cuman yang jadi masalahnya Nah Jingyuan ini banyak syaratnya guys Kalau poin broken Dia harus punya Sparkle Dia harus punya Tingyun Eidolon 6 Terus ada healer yang bisa ngilangin debuff Nah kalau kalian udah punya party itu Misalkan Jingyuan udah ada Sparkle udah ada Terus kalian punya Tingyun ada Eidolon 6 Terus kalian punya Huo-Huo dan Luoca Nah kalian bisa skip Aceron ya guys ya Ejet skip Pokoknya soalnya Jingyuan Pasti udah bisa meng-carry di semua konten endgame Seperti MOC dan Pure Fiction Nah kalau kalian yang udah punya Kapka Nah Kapka ini juga punya syarat ya guys ya Pengen party brokennya itu Dia tuh syaratnya harus ada Ruan Mei ya guys ya Ruan Mei dan Huo-Huo Jadi kalau kalian udah punya Ruan Mei dan Huo-Huo Bisa skip si Aceron Soalnya si Kapka ini seharusnya bisa menggantikan ya guys ya Soalnya dia ratu DOT Dia mau main di OT sama siapapun juga bisa Nanti kalian bisa masukin sampo Masukin flex one Masukin guna event Masukin luka Bebas Yang penting kalian udah punya Si Kapka, Huo-Huo dan Ruan Mei Kalian bisa skip Aceron Nah untuk si Serpal ini Nah kalian pengen upgrade Dari si Gonjreng Serpal ke Aceron bisa guys Nah kalian pengen upgrade dari Serpal ke Aceron bisa Nah ini kalau kalian belum punya Kapka dan Jingyuan Worth it banget upgrade dari Serpal ke Aceron Soalnya Aceron nanti partinya bakal lebih murah Dan gak pake Harmoni Nah party Aceron itu nanti ibaratkan ini Aceron Kalian tinggal bawa 2 nihiliti guys Kalian itu gak perlu pake Harmoni Tapi kalau kalian mau pake Harmoni nya Kairu One Mei sama Sparkle Sebenernya masih masuk Cuman saran gue kalian tetep harus bawa 2 nihiliti Kalian dipaksa bawa 2 nihiliti Nihiliti itu murah ya guys ya Kalian punya butuh Pela Terus kalian tinggal pake si Weld Atau kalian bisa pake guna event Itu udah jadi partinya kalian Sesih sisanya healernya Bebas Nah partinya sebenernya Aceron lebih murah Dia gak perlu pake karakter Harmoni Guys masih jalan Nah itu dia guys ya Untuk masalah meninggaca siapa Aceron Atau yang lainnya Kalian pertimbangan sendiri Di akun kalian ya guys ya Gue udah ngasih saran tadi Kalau kalian punya Kapka dan Jingyuannya Dengan syarat yang tadi gue udah sebutin Kalian bisa skip Aceron Tapi kalau kalian pengen upgrade dari Serpal Dan gak punya Kapka gak punya Jingyuan Nah wargit banget gaca Aceron guys Nah kita bakal bahas tentang masalah si Jingyu Nah si Jingyu ini adalah solusi kalian Yang belum punya DPS Ice Kalian belum punya Yanqing Kalian belum punya si ini Maisha Eidolon 6 Belum punya Yanqing Nah kalian worth it banget Gaca Jingyu guys Nah untuk partinya sendiri Udah banyak variasi sekarang Kalau kalian punya Harmoni Sebenernya kalau kalian gak punya Sparkle Kalian bisa ganti ini sama Pela Ini party paling murah guys Party paling murahnya kayak gini Nah terus kalian gak punya huo-huo Kalian bisa gantiin siapapun Sebenernya kalian mau ganti Natasha Mau ganti si Link Juga bisa guys Nah gitu guys ya Untuk masalah si Jingyu Tapi untuk party the bestnya Kalian pengen upgrade dari party yang paling free to place Ke party yang lebih broken Nah kalian bisa masukin disini Sparkle Terus kalian disini bisa masukin si Ruan Mei Guys ini party the bestnya Ini party upgrade Ini party paling the best Nah terus kalau kalian mau main Dia nya berubah jadi kuantum Bisa aja Kalian masukin Silver Wolf Ya guys ya Disini kalian bisa masukin Silver Wolf Nah ini bisa aja kalian dimasukin guys Nah ini party the bestnya Jingyu Ini salah satu DPS Ice Broken Yang wajib kalian punya untuk sekarang ya guys Soalnya Yanqing Dan si Misa kayaknya belum bisa carry ya guys ya Belum bisa lewatin Jingyu Ini udah terlalu jauh ya Gapnya ya guys ya Jingyu Kalian jadi kalau belum punya DPS Ice Saran gue Jingyu worth it banget Soalnya dia juga harmoninya gak terlalu rewel Dia bisa pake party-partian F2P juga bisa Pokoknya agak fleksibel lah Jingyu Cuman kalau mau DPS Broken nya Tetep dia itu harus ada Sparkle Dan Ruan Mei itu udah pasti ya guys ya Ini udah pasti Broken Atau gak punya Ruan Mei Kalian bisa ganti Silver Wolf Atau disini kalian bisa pake juga ini Fuxuan Terus kalian juga bisa Jingyu ini pake main 2 DPS Nah 2 DPS nya siapa bang Nah kalian tinggal masukin Sparkle Satu Nah disini 1 DPS nya lagi adalah si Blade guys Soalnya ini sangat sinergi banget sama si Blade Nah disini healernya kalian bisa pake Link Atau kalian mau pake Fuxuan bebas Nah disini juga ini partnya lumayan Broken guys Jingyu dan si Blade Kalian bawa 2 DPS Jingyu ngedot darah Blade Blade nya cepet masuk setak Grid Damage Sparkle jalan terus Atau kalian ini bisa diganti sama Ruan Mei juga bisa Nah itu guys ya Untuk masalah Jingyu kalian jadi belum punya DPS Ais nih bang Worth it banget gacha Jingyu guys Nah Aventurin ini apakah worth it di gacha gak bang Nah worth it di gacha buat kalian yang gak punya party monokuantum Plus kalian juga gak punya si Blade Nah ini cocok banget kalian gacha Aventurin Tapi kalau kalian udah punya party monokuantum Terus kalian punya si Blade Saran gue jangan gacha si Aventurin ya guys ya Soalnya si Aventurin gak bakalan cocok sama si Blade Soalnya dia bakal nge-seal Seal itu dihindari sama si Blade Soalnya dia pengen kena damage agar stacknya cepet ngisi Jadi gak cocok ya guys ya Kalau kalian mau gacha si Aventurin buat si Blade Atau buat party monokuantum Soalnya nanti mendingan si Fuxuan aja Kalau kalian pincer monokuantum Tapi kalau kalian misalkan pengen punya meta baru Soalnya si Aventurin ini bakal nge-power cube si Gepard Dia itu bakal punya meta baru guys Nanti bakal bersama karakter-karakter nih Hyliti Terus dia juga bersama Acheron Dan bersama karakter-karakter Yang ada di Penaconi guys ya Bakal bikin meta baru Nah kalian gacha Aventurin guys worth it Soalnya dia bakal menjadi shield terkuat Yang ada di game Honkai Star Rail guys Jadi kalau kalian mau shield terkuat gacha Tapi kalau kalian udah punya party monokuantum Gue punya Shiblade Karena gue aja tersekip sebenernya si Aventurin guys asli Untuk konten endgame sebenernya satu persa passion cukup Satu char limited healer cukup guys untuk survive Nah jadi gitu aja guys untuk masalah si Aventurin Nah jadi gimana guys kalian mau gacha siapa nih Nah kalau untuk masalah gacha gue serahin sama kalian Gue cuma bisa doain Semoga kalian 10 kali full dapet karakter yang kalian inginkan guys Terus kalian yang mau top up Jangan lupa top upnya di gesek 619 ya guys ya Harganya murah aman dan terpercaya Terus kalian yang mau joki-joki rawat akun Honkai Star Rail Genshin Impact Eksplorasi dan lain-lain Kalian bisa langsung jokinya di gesek joki juga guys Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you Sampai jumpa